Polisi mengungkap motif pembunuhan pelaku terhadap wanita pengusaha ayam goreng inisial MIM, 29 tahun, di Kampung Kemejing, Kecamatan Sukakarya, Keupatan Bekasi, Jawa Barat. Dua pelaku yang telah menjadi tersangka itu berinisial HK dan MA. Direktur Rastorsi Kriminal Pol Umum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Haryadi, mengatakan tersangka membunuh korban karena sakit hati. Keduanya yang merupakan karyawan dari korban, sakit hati, dan dendam terhadap korban karena ditegur serta merasa tidak mendapatkan gaji yang sesuai dari korban. Dari lima hari baru bekerja itu, mereka merencanakan pembunuhan selama tiga hari. Kita sudah selahan kepada pihak luarganya. Kemudian, rekan-rekan sekalian, kita adakan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku ini sehingga pada siang tadi kami bisa memastikan bahwa pelaku hanya dua orang. Karena sekali lagi, rekan-rekan sekalian, kita berdasarkan saintifik, kita tidak percaya terhadap pengakuan tersangka saja. Tapi harus kita padukan dengan alat putih yang lain, disini kita simpulkan hanya dua orang tersangka. Yaitu, tersangka hata dan MA. Kemudian, terhadap persangka-sangka ini, menurut keterangannya, bahwa setelah melakukan pembunuhan yang terhadap rencanakan tiga hari ini, kemudian yang bersangkutan membawa anak, apapun bayi ini, apapun bayi ini, yang berusia 17 bulan, rencananya akan dibawa ke Jogja. Namun, kemudian menurut pengakuan tersangka ya, kita belum selesai karena sifatnya berkesambungan. Karena tidak cukup ongkosnya, yang bersakutan turun di Sumpang dan anak diletakkan di pos ronda yang dalam badan kosong. Kami tanyakan, dalam kurun waktu itu bagaimana, dikasih apa, anaknya ketika khawatir terhadap anak ini, ternyata selama kurun waktu itu dikasih nasi orek, menurut keterangan yang bersangkutan ini. Dan kemudian pada saat diletakkan, karena tidak jadi di bawah ke Jogja, di bawah paralita ini diletakkan dengan titik daripada korban. Sehingga menurut dia, biar bisa kembali lagi ke kewantiannya. Kemudian motif sementara. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati. Yaitu terkait dengan gaji, terkait dengan pelakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja lima hari. Kemudian, sekali lagi, kami akan melibatkan psikologi forensik, untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini. Karena memang kita lihat selama dikasih, yang bersangkutan ini seperti tanpa rasa penyesalan. Nah, ini harus kita dalami terus, menggunakan otopsi psikologi terhadap pelaku-pelaku ini untuk mengetahui motif yang sebenarnya. Kemudian, konfungsi pasal yang kami terapkan, yaitu pasal 340 KUHP, untuk pasal 365 KUHP, kemudian kami diuntukkan pasal 328 KUHP tentang penjurikan, yaitu penjurikan, penjurian dengan kekerasan, dan juga penjurikan dengan ancaman maksimal, hukuman mati, atau 20 tahun penjara. Karena dilakukan lebih dari, dilakukan dua orang atau lebih. Ini kan dua orang yang melakukan. Namun di sisi lain, ini karena melibatkan anak di bawah umur, kita juga terapkan pasal 76F untuk pasal 83 Undang-Undang nomor 35 tahun 2012, atau Undang-Undang nomor 23 tahun 2012, tentang pelindungan anak dengan ancaman perungan penjara selama 15 tahun penjara maksimal. Dan juga terhadap pesangka anak ini, pesangka anak ini akan diproses dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2012, tentang sistem peradilan hidana anak. Jadi sekali lagi, rekan-rekan sekalian, kita pemeriksaannya ini bersifat berkasih nambungan. Jadi awal pengakuan seperti ini, yang kita curigai, ini baru lima hari bekerja, namun sudah melakukan pembunan penjara. Apa motif yang sebenarnya? Apalagi tiga hari sudah perecanakan pembunuhan ini. Jadi dia dua hari awal saja yang melakukan perjalanan dengan keinginan yang sebenarnya. Baru dua hari, sudah pembunuhan. Nah ini motifnya yang sedang kami-kami, kami akan berkumpulkan dengan psikologi, forensik. Saya kira demikian.